Pemirsa masyarakat adat Bali umumnya hanya mengenal dua jenis perkawinan, yaitu menikah biasa dan nyentana. Pernikahan biasa atau ngerorot di mana pihak laki sebagai puruse, sedangkan nyentana status pihak laki sebagai perdana. Kini banyak berkembang perkawinan pada gelahang, di mana laki-laki dan perempuan masing-masing bertindak sebagai puruse dan perdana di keluarga masing-masing. Apakah jenis perkawinan pada gelahang diakui PHDI Bali? Menurut Ketua PHDI Provinsi Bali, Inyoman Kenak yang ditemui di sela-sela upacara pernikahan anak keduanya, Yudi Dantanasya, di Geri Agung Braban dan Pasar Barat, Jumat 17 Mei 2024 mengungkapkan, sistem kekerabatan yang dianut warga masyarakat adat Bali adalah sistem kekerabatan partilenial atau kapurusa. Sejalan dengan itu, maka sistem kekerabatan yang dianut di Bali dikenal dengan dua bentuk perkawinan yakni pernikahan biasa dan yang kedua adalah perkawinan nyentana. Kini banyak keluarga yang hanya memiliki anak perempuan atau anak tunggal sepakat menggelar perkawinan pada gelahang. Hal ini diakui oleh PHDI Bali sebagai salah satu solusi agar kedua belah pihak mendapatkan keturunannya, asalkan memenuhi sejumlah syarat. Syarat tersebut yakni memenuhi ketentuan undang-undang perkawinan disepakati kedua keluarga disaksikan krama dan prajuru adat kedua belah pihak dipuput sulinggih atau yang berwenang. Terakhir, semua kesepakatan kedua keluarga dikuatkan dalam akte notaris agar tak muncul masalah di kemudian hari. Menurut Nyoman Kenak, jenis perkawinan ini banyak dilakukan oleh tokoh adat dan masyarakat Bali. Diharapkan mereka bisa dijadikan panutan bahwa jenis perkawinan ini saling menguntungkan. Upacara pernikahan bisa dilakukan di kedua rumah mempelai. Hari ini, Ketua PHDI Bali, Pak Nyoman Kenak, kebetulan mantu. Sangat tepat saya ingin memerintanyakan soal kawin pada gelahan dan masalahnya. Pak Ketua, apa sebenarnya yang sebutkan kawin pada gelahan, Pak Ketua? Semua, sebenarnya ini kalau tiang sebutkan bukan pada gelahan. Kalau tiang ini, ya kawin lorot, itu adalah matik. Diawali dengan matik, terus sekarang anak saya sendiri yang sebutkan sebagai perusahaan, namun sebagai perdana-nya di sekitar nyata. Tapi kembali ke masalah kawin gelahan, itu sudah ada beberapa tokoh yang melaksanakan upacara seperti itu. Kan tokoh-tokoh, ya bilang tokoh nasional lah, bahkan kan yang blok haba hindu. Dan sumbernya sudah jelas, dan tokoh yang memberikan inspirasi, yang lainnya bedanya adalah Prof. Rewindio, kan gitu? Sudah, 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 pada sah. Tapi dengan catatan, itu sudah ada kesepakatan di kedua pepihak. Nah, biarkan kemudian hari, ada permasalahan lagi, kan kita menghindari. Jangan sampai kita ingin menyelesaikan masalah, ada masalah di kemudian hari. Yang terpenting adalah membuat satu kesepakatan. Bagaimana, di mana upacara itu dilakukan, apakah di pihak perempuan yang sebagai perusahaan, kan gitu? Atau sebaliknya, di laki-laki sebagai perusahaan, kan gitu? Bisa keduanya? Bisa keduanya. Nah, di mana diawali, kan kedua-duanya harus tetap. Nah, sekarang upacara di perdana dulu, terus berikutnya di perusahaan, ya silahkan. Itu kesepakatan, dan mungkin berikutnya yang perlu diantar adalah biar enggak ada keturunan di kemudian hari, itu kan ada masalah lagi. Di saat itu juga harus diselesaikan di kedua pepihak ini. Melibatkan saksi aparat dalam hari ini, aparat terbawah, yaitu jeruk berdese ataupun kekolon lingkungan. Ditambahkan nyoman kenak, bentuk perkawinan pada gelahang, sesungguhnya adalah solusi bagus bagi kerama Bali, bagi pasangan suami-istri yang kebetulan hanya dikaruniai anak perempuan, atau satu sama lain hanya memiliki anak tunggal. Juga menjadi solusi jika salah satu pihak keberatan dengan pernikahan nyentana bisa diambil jalan tengah yakni perkawinan pada gelahang. Swejel, Bali TV Terima kasih telah menonton!